Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bonjour et bienvenue Selamat datang kembali di channel Bahasa Perancis Pemula bersama Madame Rini Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana menanyakan keadaan kesehatan atau menanyakan kabar teman bicara kita Sebelum kita lanjut tolong di like dulu ya supaya saya lebih semangat bikin videonya Subscribe jangan lupa untuk mendapatkan video-video pembelajaran berikut dan tolong share juga buat amal jariah saya Merci On Ibra Ya ada dua bentuk dalam Bahasa Perancis secara sosial budaya ya itu ada bentuk formal atau formal dan ada bentuk informal atau informal Nah kedua bentuk ini bagaimana membedakannya apakah berdasarkan umur seperti dalam budaya kita No, tidak ya kalau dalam budaya kita kan berdasarkan umur ya Nah kalau dalam budaya Perancis tidak berdasarkan umur tapi berdasarkan kedekatan hubungan kita dengan orang yang kita ajak bicara Jadi misalnya dengan orang yang baru kita kenal atau yang tidak kita kenal ketika kita bicara dengannya maka kita menggunakan bentuk formal Begitu juga dengan atasan kita kalau hubungannya tidak dekat tapi meskipun atasan kita di kantor misalnya kalau hubungannya dekat maka kita akan memakai bentuk informal Nah sebaliknya yang bentuk informal itu kita pakai dengan keluarga, teman ya jadi meskipun di keluarga kita misalnya ayah, ibu, om, tante, kakak itu lebih tua dari kita tapi kita tetap menggunakan bentuk informal karena sekali lagi formal dan informal ditetapkan berdasarkan kedekatan hubungan kita dengan orang yang kita ajak bicara Oke? Ya Ketika hubungannya formal maka kita menyebut atau memanggil orang yang kita ajak bicara itu dengan yuk Yuk kita lihat contoh kalimatnya Ya kita lihat ya Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nah itu kalau satu-satu Sekarang kalau normal T-nya nyambung keseret sama A jadi disambung Ya jadi Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Contoh berikutnya Vous allez bien Vous allez bien Seret lagi A-nya ke S Ya Vous allez bien Vous allez bien Ya itu cara kedua Atau bisa juga kita menggunakan kalimat yang ini Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Nah tetapi tidak saya sarankan Ya Saya kasih pink nih warnanya Ya kenapa? Tidak disarankan Dalam keadaan formal kita menggunakan kalimat ini Boleh sih tidak dilarang Ya Tapi disarankan tidak menggunakan ini Karena ini lebih kepada informal Tapi sekali lagi boleh aja Cuma disarankan tidak Oke Ya kita ulang ya Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous allez bien? Comment ça va? Comment ça va? Ya sekarang kita lihat yang bentuk informal Atau informal Dimana kita memanggil atau menyebut orang yang kita ajak bicara itu dengan C' Kamu Atau lo Bahasa anak remaja Oke Bahasa petawi Lo Kamu Oke kita lihat contoh kalimatnya Ya Comment va? C' Comment va? C' Comment va? Atau Atau Va Bien Tu Va Bien Tu va bien Atau Ini yang tadi ya Comment ça va? Comment ça va? Atau bisa juga Simple Yang paling gampang Sa va Sa va Sa va Atau Ini banyak dipakai Ya Di Bentuk informal Ya Qua De Nef Qua De Nef Qua De Nef Qua De Nef Ini sama dengan Kalau dalam bahasa inggris itu Whatsapp Ya Whatsapp Eh Ya Kita ulang ya Comment va chu Comment va chu Tu va bien Tu va bien Comment ça va Comment ça va Ça va Ça va Qua D'Nef Qua D'Nef Nah kalau kalian perhatikan intonasinya ya Kalau dalam bahasa Perancis bertanya itu naik intonasinya Bukan turun seperti dalam bahasa kita Ya Oke Kita lihat sekarang jawabannya Kalau tadi kan bertanya Sekarang bagaimana kalau kita yang ditanya terus kita menjawabnya gimana Kalau keadaan kita positif Keadaan kita positif Baik Ya Apa yang kita katakan Je vais Jempol Biang Iya Je vais Biang Atau je vais-nya bisa diganti dengan Savas Jadi Savas biang Je vais biang Savas biang Bagaimana kalau biang-nya banget Very well Ya Jempolnya dua tuh Kita tambahkan dengan kata Très Menjadi Je vais Très bien Savas Très bien Nah jangan lupa membubuhkan merci Sebagai Tanda kesopanan kita Ya Oke Atau Cukup kita katakan Savas Savas Eh Pardon Excusez-moi Ya kita ulang ya Sama-sama Ya Je vais Très Bien Merci Savas Très Bien Merci Savas Lagi Je vais Très Bien Merci Savas Très Bien Merci Savas Oke Ini kalau keadaan kita Baik-baik saja Positif Ya Bagaimana kalau keadaan kita Negatif Tidak baik Ya Apa yang kita katakan Kita mau mengatakan Keadaan kita yang tidak baik Tapi dengan menggunakan Kalimat positif Ya Kita lihat Seperti tadi Je vais Atau Savas Nah Jempolnya ke bawah sekarang Tadi kan ke atas Biang Sekarang terbalik Apa Lawan katanya biang Ya Mal Ya Je vais Mal Atau Savas Mal Kalau buruknya banget Very bad Gimana Ya Maka tinggal ditambahkan Pardon Atau ini tadi ya Cukup Mal aja Je vais mal Savas mal Atau mal aja Ya Kita balik tadi gimana Kalau Badnya Very Ya Bad Buruknya banget Gimana Tambahkan kata Très Maka menjadi Je vais très mal Atau Savas Très mal Atau Très mal Oke Ya Sekali lagi Mengatakan keadaan kita yang negatif Mengatakan keadaan kita yang buruk Tapi dengan menggunakan kalimat yang positif Ya Oke Ya Lagi ya Sama-sama kita ulang Je Vais Très Mal Oke Sa Va Très Mal Oke Très mal Je répète Je vais très mal Je vais très mal Ça va très mal Ça va très mal Très mal Très mal Oke Ya Kita lanjut ya Nah Apa ini tadi Biang Oke Kita lihat Kita mau mengatakan Kalau ada gini tadi Apa Bagaimana Bilangnya Iya Je vais bien Atau Je vais Bisa diganti apa tadi Iya Sa Va Bien Positif ya Bien Oke Nah Sekarang kalau Ini kita coret Jadi Tidak Bien Gimana Jadi negatif Sekarang Jadi Tidak Baik Gimana Tambahkan Ne Dan Pa Di antara Kata kerja Konjugasinya Nih Ya Tambahkan Ne Dan Pa Di antara Konjugasi Kata kerja Maka Menjadi Je ne Vest Pas Bien Je ne Vest Pas Bien Sa Ne Va Pas Bien Oke Jadi Tidak Baik Ya Jempolnya dicoret Ini semua kan tadi Baik Nah Coret Jadi Tidak Baik Je ne Vest Pas Bien Sa Ne Va Pas Bien Oke Je ne Vest Pas Bien Sa Va Pas Bien Oke Kita lanjut ya Hmm Ini apa tadi Nia Mal Nah Ini kan kalimatnya Menyatakan keadaan tidak baik Dan ini kalimatnya negatif ya Sekarang ini tadi apa namanya Mal Oke Sa Va Mal Tadi ya Nah Sekarang kalau Nggak mal Gimana Iya Sama Tinggal nambahkan Ne Dan Pa Di antara kata Kerja Yang sudah dikonjugasi Maka menjadi San Va Pa Mal San Va Pa Mal San Va Pa Mal Not Bad Ya Not Bad Atau Cukup Pamal Ya Ini yang beneran Terjemahannya Not Bad Not Bad Pamal Ya Nah Kalau yang ini gimana Mal Enggak Biang juga Enggak Gimana So So Bagaimana Mengatakannya Iya Kom Si Kom Sa Kom Si Kom Sa So So Oke Kita Lang Ya Je ne vais Pas bien San Va Pas bien San Va Pas mal Pas mal Kom Si Kom Sa Encore Une Foi Yo Sam 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 Kita O Lang Yo 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 Je ne vais Pas bien San Va Pas bien San Va Pas mal Pas mal Kom Si Kom Sa Je ne vais Pas bien San Va Pas bien San Va Pas mal Pas mal Kom Si Kom Sa Oke Iya Kita lanjutkan Kita lihat dialog berikut Ya Ada dua bentuk nih tadi Ya Formel Ya Formel Et Informel Kita lihat yang formel dulu Dialog antara Dua orang Monsieur Dupont Dan Madame Dubois Oke Bonjour Monsieur Dupont Bonjour Madame Dubois Comment allez-vous Très bien Merci Et vous Très bien Merci Nah Lihat ada Et vous Ya Nah Disini kita Ditanya Terus kita jawab Terus kita nanya balik Kabar orang yang nanyain kita Ya Maka Dalam bentuk Formel Kita Katakan Et vous Ya Nggak usah panjang-panjang lagi Et vous Comment allez-vous Boleh Tapi on top man hemat Tukuk Et vous Ya Oke Bonjour Monsieur Dupont Bonjour Madame Dubois Comment allez-vous Très bien Merci Et vous Très bien Merci Ya Bonjour Monsieur Dupont Bonjour Madame Dubois Comment allez-vous Très bien Merci Et vous Très bien Merci Ya Kita lihat sekarang Tjantoyan informel Antara Kévin 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 Salut Kévin Salut Mark Ça va Très bien Merci Et toi Très bien Merci Ya Salut Kévin Salut Kévin Salut Mark Ça va Très bien Merci Et toi Haa Vous konez-vous Ya Depuis Et toi Kenapa Karena informel Nggak boleh salah Très bien Merci Et Je répète Salut Kévin Salut Mark Ça va Très bien Merci Et toi Très bien Merci Voilà Oke Itu kedua dialog Kedua contoh dialog Dialog ya Dialog yang sangat pendek Dan sederhana Oke Sekarang kita lihat Kata kerja yang dipelajari Di Pembelajaran kali ini Adalah Kata kerja Allez Verb Allez Yang dalam bahasa Inggris Itu persamaannya adalah To go Sama juga dalam bahasa Inggris Aturannya Ketika kita mau membuat kalimat Kita tidak boleh langsung Menggunakan kata kerja dasar Atau infinitif Ya Sama seperti bahasa Inggris Boleh nggak kita bilang I to go to school She to go to school Nggak boleh kan Iya To go-nya Kata kerja infinitifnya Harus dikonjugasi dulu Disesuaikan dengan subjeknya Kalau subjeknya I Maka menjadi I go Kalau subjeknya she Maka menjadi She goes Begitu juga dalam bahasa Perancis Ya Oke Sekarang kita lihat Persamaan suje-nya Dan konjugasinya Ya Ada suje je Itu dalam bahasa Inggrisnya I To You Vous You juga Dalam bahasa Inggris Nggak ada nih perbedaan Lo Kamu Anda Semuanya you Dalam bahasa Perancis Ada perbedaan Kamu Lo Tu You Anda Oke Selanjutnya ada Il Sama dengan He Ada El Sama dengan She Dalam bahasa Inggris Ada Nu Sama dengan We Ada Il El Hati-hati Kita tidak Pronouns S-nya Ini bukan Il Sama Il Il El El Oke Ini persamaan yang pakai S ini Sama dengan They Konjugasinya Kata kerja tu go Verbe Aler Verbe Infinitif Aler Konjugasinya untuk je adalah Ver Tu va Vous Aler Il va El va Nous Alon Il Vont El Vont Oke Hmm Kalau disambung Maka ini menjadi Vous Aler Ini menjadi Nous Alon Oke Ya Je repete Je Ve Tu Va Vous Aler Il Va El Va Nous Alon Il Vont El Vont Nah Disini perbedaannya Ini sama-sama Il Sama-sama El Tapi Konjugasinya Beda Ya Oke Je repete Je Ve Tu Va Vous Aler Il Va El Va Nous Alon Il Vont El Vont Nah Itu tadi ya Jadi boleh gak ditukar-tukar misalnya Je Allez El V Gak Boleh Sama prinsipnya seperti bahasa inggris Gak Boleh I Goes Harus I Go Gak Boleh She Go Harus She Goes Ya Sama Raturannya Sama Oke Ini Konjugasinya Ini kenapa saya kasih biru Sementara kita sampai sini dulu aja Ya Ini Untuk KD Dua ini Kita sementara sampai sini Ya Oke Maaf Pardon Excuse me KD Satu Maksud saya Ya Untuk KD Satu Kita Sampai sini Aja Dulu Oke Ini nanti kita pelajari berikutnya Ya Tapi dasarnya tetap ini saya kasih Supaya nanti gak lupa Ya Tinggal mengingat kembali Di pelajaran berikutnya Oke Baik Très bien Bon Sampai disini Pertemuan kita Dalam materi Menanyakan Keadaan kesehatan Atau kabar Orang Yang kita ajak bicara Semoga pelajaran ini Membantu Dan bermanfaat Merci De votre attention Merci D'être fidèle Sur La chaîne Bahasa Prantissumula Terima kasih Sudah Selalu Brada Di channel Bahasa Prantissumula Bersama saya Madame Vini Merci beaucoup De votre attention Et A la prochaine Leçon A la prochaine Vidéo Et Bon courage J'ai 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 J'ai